selamat menikmati seliman daerah istimewa Yogyakarta pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah yang senantiasa memberi kita kesehatan, kerahmatan taufik, sahabat hidayah tanpa terkecuali oke untuk sore hari ini kita mengambil review dari teman-teman tentang bambu unik seperti itu apa sih bambu unik bambu unik itu adalah beragam dari jenis bambu baik itu bambu biasa, bambu kuning ataupun bambu ampel, juga bambu wulung atau bambu yang lainnya akan tetapi dalam bambu itu mempunyai perbedaan bambu pada umumnya seperti itu, untuk sebuah sang kolektor baik dari bambu pati lele, tumpang sari ataupun jenis-jenis yang lainnya nanti ada juga yang berguna bermacam-macam untuk tadi malam saya masih tentang apa namanya bambu unik bambu unik seperti itu semalam itu saya wirid jam 12 malam hingga jam setengah 2 itu ya pokoknya wiridnya lah seperti itu kan tapi dalam wirid saya setelah saya berwirit itu saya tidur dalam tidur itu saya bermimpi bahwa ada sesuatu bambu unik yang daerah sini yang bertuah itu suruh menyuruh saya untuk mengambil akan tapi untuk tadi siang saya belum sempat kesana kemari belum sempat pulang Alhamdulillah untuk sore hari ini setelah saya bekerja saya berjalan-jalan menuju ke wilayah sini ternyata disini itu ada bambu juga sebenarnya bisa dilihat di depan saya itu rerumpunan pohon bambu ulung pringireng seperti ini bisa anda lihat entah disini itu ada bambu uniknya atau enggak yang jelas saya semalam itu dapat mimpi pokoknya di wilayah sini itu ada bambu uniknya dan juga disebelah kanan saya ada bambu kuning pring kuning seperti itu oke saya menuju ke depan nanti barangkali ada jenis bambu yang unik nanti bisa saya tawarkan di grup kolektor tentang bambu unik seperti itu barangkali ada yang berminat bisa saya tawarkan untuk yang lebih bagus itu seharusnya bambu petuk bambu petuk itu buat penglarisan oke buat yang lain juga oke karena apa bambu petuk itu sebuah bambu yang sifatnya itu lain dari yang lain katakanlah seperti itu jika pada umumnya ruasnya menghadap ke atas untuk bambu petuk sendiri satu menghadap ke atas dan juga ruas yang atas itu menghadap ke bawah kan tapi di dalam setiap ruas bambu petuk itu mempunyai beribu macam hodam seperti itu maka dari itu bambu petuk bisa dibilang barang langka dan juga barang istimewa yang mahal yang sangat diburu oleh sang kolektor seperti itu contohnya bang paul yang ada di daerah bantul kayak gak apa-apa untuk tema saya yaitu mencari keunikan bambu yang ada disini baik itu nanti entah bambu tumpang sehari ataupun bambu combrong ataupun patelele nanti bisa saya tunjukkan pada sahabat kerator kelopet 387 seperti itu oke pulang sore sore malam semakliwon seperti ini oke saudara bisa anda lihat nah tepat di depan saya itu wah ternyata disini ada bambu unik layaknya bambu yang gak umum pada yang lainnya disini jika ruas satu sama lain itu mempunyai jarak yang berbeda di sebelah kiri itu ada kurang lebihnya ruas satu ke satunya ada 40 cm akan tapi disebelah kanannya ini unik sekali ini namanya bambu combrong atau gak salah ini memang alam seperti ini nah bisa anda lihat saya dekatkan kamera tuh kan sebelah kanannya tuh berlubang nih asli buatan alam dan juga di atas ini tuh sangat jarang sekali langka sekali disini tuh ada ruas yang sangat apa namanya beda dengan yang lain untuk ruas satu sama lainnya itu disini ada satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan ada sembilan ruas yang bertumpuk-tumpuk saudara oke untuk bambu uniknya ini tuh kan agak apa namanya cacat terluka atau gimana tapi yang jelas di atasnya itu kan yang atasnya tetap panjang sama kayak yang di bawah ini bertuah juga ini ini bisa untuk apa namanya buat kolektor untuk simpenan juga kenapa untuk bambu-bambu unik semacam ini tuh tetap gak umum pada umumnya lah ini tetap ada kudamnya sudah bisa dipotong nanti kalau dipotong tuh ini dari sebelah sini ada satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan delapan ruas dalam panjang kurang lebihnya 25 cm ini mempunyai ruas yang satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan oke delapan ruas kalau yang bawah ini hanya kisaran kurang lebihnya ada 12 cm cuman tuh kan bisa anda lihat berlubang ini bisa jadi kalau apa namanya dipotong nanti jika di dalamnya tuh biasanya ada apa namanya bulu perindunya seperti itu ini kan saudara bisa anda lihat gak pada umumnya bambu yang bawah juga mempunyai caca tersendiri ini yang atasnya juga kayak gini yang atasnya lagi juga seperti ini oke udah jelas mungkin lain waktu bisa saya potong saya simpan nanti untuk pemotongannya lebih bagusnya juga malam Jumat ini tengah malam nanti kan tapi biasanya kalau malam tuh wah suasananya waduh disini tuh auranya mistis banget juga juga yang wah ada dua ini saudara saya menuju ke belakang ternyata di sebelah kanan saya juga ada bambu unik lagi masih dalam satu rumpun ini tuh kan bisa anda lihat ini ini berlubang ini lubangnya tuh asli ini buatan alam ini gak dibuat-buat dan juga yang atas tuh ruasnya agak panjang cuman yang sini ini hanya 15 cm oke pulang untuk malam tentang rumpunan bambu ataupun bambu unik yang ada di wilayah desa Sendangadi Kecamatan Melati Leman Yogyakarta ini bisa kok dipotong nanti kalau izin sama yang punya itu potong nanti bisa dimandik air kelapa hijau dan juga dikasih minyak wangi wangian dan juga bisa dibungkus dengan kain kafan seperti itu tuh kan lucu banget bentuk-bentuknya oke saya dekatkan kembali tuh kan seperti ini mungkin cukup sekian dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan tentang bambu unik yang ada di sekitar tempat kerja saya selamat sore selamat bermalam Jumat Kliwon mohon maaf apabila ada kesalahan tetap dukung kami supaya channel kami tetap bergembang yaitu dengan cara like komen juga subscribe di channelnya kreator klopo 387 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati